Halo semuanya Sobat Bengkel Selamat berjumpa dengan saya John Las Pada kesempatan video kali ini Saya akan mereview tangki CPO atau tangki minyak lapas sawit temen-temen ya Jadi selain saya membuat tangki, saya juga membuat bak, membuat bak dam Selain itu juga ada tutorial-tutorial tentang pembuatan kapal untuk pengelasan Pengelasan ini bermacam-macam temen-temen ya Ada yang mendatar, horizontal, vertical, overhead Jadi banyak temen-temen ya Untuk video-video saya selanjutnya Yang akan tayang setiap hari, minggu, kamis Yang mudah-mudahan lebih dari itu saya bisa tayang Selain itu juga ada untuk tutorial perbaikan sasis Biasanya ada sasis-sasis yang muntir, yang bengkok, insiden Lalu insiden kejadian mobil itu bisa terbalik atau gimana Biasanya sasisnya dia tidak lulus Jadi saya juga ada videonya temen-temen ya Untuk tutorialnya Jadi jika tidak salah lagi Buat temen-temen yang mungkin mau belajar Atau yang mungkin seprofesif dengan saya Ingin belajar tentang pembuatan tanki Tentang pengelasan pembuatan bak Untuk perbaikan sasis Segala macam buat temen-temen yang masih belajar Jadi bisa tolong-tongin channel saya John Las Setiap hari minggu, kamis saya Misalkan untuk bisa tayang terus Oke temen-temen ya Saya akan review tankinya Ya ini tankinya temen-temen Jadi sebelumnya temen-temen jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan tombol loncengnya Supaya temen-temen tidak ketinggalan video saya selanjutnya Jadi saya akan naik ke atas temen-temen Untuk kita review bentuk seperti apa menholenya nanti Jadi ini tampilannya dari belakang Ini catnya warna oranye temen-temen Sesuai dengan permintaan dari konsumen saya Sebenarnya yang mau bawa mobil Hino Biasanya Hino itu warnanya hijau Tapi permintaannya memang Minta warna oranye Jadi saya ikuti Seperti tanki yang di sebelah sana Nah itu tanki Itu kapasitasnya Tampilnya Hampir 14 ya 13 ton Karena lebih pendek dikit daripada yang ini Kalau bentuk lingkarnya Ininya sama Kalau tanki yang di depan itu tanki rehab Jadi tanki untuk Kapasitasnya kurang Dipotong tengah Dinaikkan Ditambahi kapasitasnya Jadi direhap Terus dicat lagi temen-temen Oke kita naik temen-temen ya Ya seperti ini Bentuknya temen-temen Main hall nya Saya dari sini ya Ya ini Tutup main hall nya temen-temen ya Kita buka Diusahakan Kalau Membuat tutup ini Untuk pengunciannya Dikasih ring Supaya Kalau Dikencangkan Baut yang ada di Anu ini Tidak rusak Dia menjepit Nekan ring nya Sama juga Seperti ini Kunciannya temen-temen Jadi Kalau ini bisa Panjang Dia lebih panjang Begini Jadi resiko Untuk lepasnya Walaupun Bautnya Tidak begitu Kencang Dia tidak Sampai lepas Misalkan begini Kalau dia kencang Tidak bakal Lepas Tidak bisa Dia mau geser Tidak mau lepas Walaupun Bautnya belum Kencang Karena dia Ini panjang Kalau dikencangkan lagi Tidak mau geser Tidak mau geser Tidak 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 Maksudnya Biar apa Temen-temen Ya Untuk memaksimalkan Supaya Minyak itu Tidak Tumpah Tidak bocor Waktu posisi Tangki ini Tidak rata Atau Waktu Mobil Dalam keadaan Turun Atau naik Biasanya kan Dia Guncang Di dalam Jadi Kita ada Tutup dobel Nah Begini Temen-temen Jadi Tutupnya Ini Ini Masih ada Ringnya Ringnya Untuk penahan Tutup yang Di dalam Jadi Di Ringnya Ini Nanti Saya Mau Kasih Compaire Compaire Dipotong Melingkar Seperti Ringnya Ini Dimalkan Potong Compaire Tebal-tebal Setengah Centi Atau Satu Centi Tidak Bapak Jadi Compaire Ditaruh Disini Baru Nanti Ini Ditutup Yang Ini Juga Berfungsi Temen-temen Ya Ini Berfungsi Kalau Posisi Sudah Dikasih Compaire Di Di Apa Di Ringnya Ini 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 Akan Rapat Begini Dia Agak Menekan Karena Dia Karet Nanti Pintu Yang Di Atas Ini Itu Akan Menekan Handle Pembukanya Ini Teman-teman Itu Kalau Dia Sudah Ada Compaire Nanti Menekan Ini Untuk Menjepit Jadi Seperti Itu Bentuk Teman-teman Terus Ini Untuk Tempat Gembok Atau Pasang Segel Biasanya Kalau Dari Perusahaan Pengisian Minyak Dia Dipasang Segel Bisa Sebelah Dipasang Gembok Terus Pipa Ini Fungsinya Buat Dia Breder Atau Untuk Pengembalian Udara Dari Dalam Tangki Jadi Tangki Ini Dia Disekat Dua Sekat Jadi Menjadi Tiga Kamar Tengah Belakang Depan Jadi Tiga Kamar Jadi Waktu Pengisian Minyak Semakin Penuh Tekanan Udara Yang Di Belakang Sama Yang Di Depan Ini Akan Kembali Naik Lewat Pipa Pipa Ini Teman Jadi Pipa Ini Nah Karena Ini Lubang Tankinya Terus Dikasih Pipa Begini Tekanan Udara Yang Dari Dalam Tanki Waktu Pengisian Akan Kembali Membuang Ke Sini Masuk Di Menhole Ini Nanti Karena Posisi Pintu Menhole Terbuka Pastinya Anginnya Akan Buang Di Tutup Menhole Seperti Seperti Itu Juga Di Depan Terus Ini Apa Untuk Pembuangan Berfungsi Untuk Gapuranya Ini Talang Talang Atau Gapura Ini Talang Kalau Saya Bilang Karena Ini Berfungsi Buat Menampung Kalau Ada Tumpahan Waktu Pengisian Untuk Pengisian Minyak Ada Tumpahan Tumpahan Dia Tidak Langsung Mengenai Dinding Jadi Tertampung Di Dalam Di Atas Ini Terus Yang Tampungan Yang Dari Talang Ini Nanti Dibuang Lewat Lubang Pembuangan Ini Teman Teman Kiri Kanan Sama Ya Akhirnya Ini Ada Pipa Ini Teman Ya Kalau Dilihat Dari Atas Seperti Itu Teman Kita Turun Lagi Jadi Dari Pembuangan Ini Dikasih Selang Ini Selang Satuin Bisa Selang Yang Selang Benang Supaya Kuat Dia Masuk Selang Kesini Supaya Nggak Supaya Nggak Goyang Goyang Teman Teman Waktu Posisi Mobil Jalan Masuk Lagi Di Bawah Begitu Juga Yang Sebelah Kiri Nah Nanti Dari Selang Keselang Ketemu Di Tengah Di Tengah Di Bawah Dikasih Stop Kran Supaya Tidak Terbuang Di Jalanan Waktu Mobilnya Jalan Jadi Nanti Dibuangnya Waktu Sudah Sampai Di Pembuangan Jadi Yang Tambungan Dari Atas Talang Ini Dibuang Juga Lewat Situ Jadi Supaya Jangan Tercecer Di Jalan Jalan Limbahnya Nah Ini Kotak Ini Kotak Untuk Kran Jadi Kalau Saya Buat Tengki Pasti Saya Kasih Kotak Begini Untuk Kran Ini Tempat Segel Setiap Di Perusahaan Pengisian Pasang Segel Terus Nah Ini Ditutup Lebih Aman Lagi Pasang Bisa Dipasang Gembok Disini Sama Juga Tengki Yang Di Sebelah Sana Sama Persis Saya Kasih Begini Juga Saya Bikin Tangganya Di Sebelah Biasanya Ada Yang Bikin Di Tengah Gitu Tangganya Kalau Saya Kurang Ini Biar Bagus Orang Naik Tangga Tidak Injak Pipa Kran Supaya Lebih Aman Awet Kran Oke Teman Teman Ya Ini Belum Dipasang Nanti Kalau Kita Sudah Pasang Nanti Kita Review Lagi Ini Spak Spak Jadi Spak Bor Saya Pasang Saya Bikin Supaya Dia Bisa Dilepas Pasang Baut Semua Pakai Baut Nanti Bracket Bracket Besi UNP Ini Yang Nempel Di Sasis Tengki Jadi Waktu Orang Mau Ganti Per Ada Per Patah Atau Apa Mudah Ini Tidak Mengganggu Spak Bor Bisa Dilepas Dilepas Di Baut Ini Untuk Bracket Safety Oke Teman Teman Sekali Lagi Kita Keliling Tampilan Tampilan Dari Depannya Ya Teman Teman Saya rasa Cukup Untuk Review Tengkinya Hari ini Jadi Kalau teman Teman Ada yang Penasaran Seperti apa Pembuatannya Di video Video saya Selanjutnya Saya Siapkan Untuk Tutorialnya Dari awal Pembuatan Tangkinya Dari Pemotongan Sampai Pengelasan Sampai Akhir Sampai Pemasangannya Nanti Teman Teman Bisa Lihat Tutorialnya Oke Teman Teman Sampai Disini Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Salam Cerdas Kreatif Sukses Das Pemess Tak Sampai Mas Parliament Bisa Sampai Tengk Men Cepah Tengk An Mereka